Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dilantik menjadi ahli lembaga pelesenan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Selain itu, dia juga mendakwa individu terbabit memegang jawatan ketua bahagian sayap bersekutu bersatu. Malaysia kini sudah menghubungi Gobi Krishnan untuk mendapatkan komen. Sementara, Chong berkata bahwa Gobi Krishnan merupakan seorang ahli yang berdedikasi dan vokal menyuarakan isu-isu semasa masyarakat dan parti. Justru katanya bersatu sebenarnya sangat keberatan melepaskan Gobi Krishnan namun keadaan semasa tidak menyebelahi individu terbabit.